Kapolri Jenderal Listio Sigit berkunjung ke Kabupaten Lumajang untuk memantau penanganan pasca bencana erupsi Gunung Semero. Kapolri juga menjenguk korban yang masih dirawat di rumah sakit. Senin sore, Kapolri Jenderal Listio Sigit berkunjung ke Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kedatangan Kapolri disambut Kepala BNPB Mai Jenteni Suharyanto. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta, dan Bupati Lumajang Tori Kulhak. Setibanya di posko tanggap darurat di kantor kecamatan Pasirian Lumajang, Kapolri mendapatkan penjelasan dari Gubernur dan Kapolda Jawa Timur terkait wilayah terdampak paling parah atas erupsi Gunung Semeru Sabtu sore lalu. Selanjutnya, Kapolri beserta rombongan menuju ke RSUD Pasirian Lumajang untuk menjeguk pasien terdampak erupsi Gunung Semeru yang masih dirawat, baik di ruang non-ICU maupun di ruang ASIU. Selain berdialog dengan pasien dan keluarganya, Kapolri juga memberikan bantuan kepada korban terdampak. Berikutnya, Kapolri dan rombongan mengunjungi salah satu posko pengungsian di Aula Duwija, Raharja, Candipuro. Di waktu bersamaan, trauma healing dari bidokas Polda Jatim juga diberikan, khususnya bagi anak-anak. Dari Surabaya, Oki Arisandi, Suryadi dan Freddy Iswanto, Anyus melaporkan.